Dalam kurun waktu satu tahun, Kepolisian Resort Banyuasin berhasil mengungkap ratusan kasus baik kriminal, laka lantas hingga kasus narkotika. Hasil ungkap kasus tindak bidana perikanan, Polres Banyuasin berhasil menyelamatkan uang negara senilai 11,622 miliar rupiah. Dalam rilis yang dilaksanakan di depan halaman kantor MAPOLES Banyuasin, Kepolis Banyuasin didampingi segenap jajaran kepolisian di Polres Banyuasin mengungkapkan kasus kriminal mengalami penurunan dari 676 kasus menjadi 591 kasus. Salah satu kasus tersebut, Polres Banyuasin berhasil mengamankan kekayaan negara 11,622 miliar rupiah dari oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyelamatkan benih benur lobster. Tim Satana Koba, Polres Banyuasin berhasil mengamankan 600 gram lebih perambukti sabu-sabu, serta 229 buter ekstasi dengan 124 perkara dan 159 tersangka. Sementara itu, terjadi peningkatan kasus lakalantas di tahun 2021 sebanyak 154 lakalantas dengan 45 korban meninggal dunia. Selama kurun waktu 2021, jajaran Polres Banyuasin ungkap kasus yang paling menonjol, yakni kasus curas dan pencurian. Dari tahun 2020, 483, dan di tahun 2021, 440. Jadi ada suatu cenaikan penyelesaian perkara dan ada jumlah penurunan tindak pidana yang terjadi. Dari Banyuasin Ahmad Saiful, AI News, melaporkan.